menjadi jurudamai dan kita perlu merawat lingkungan hidup kita ini adalah tugas utama kita mengajak anak-anak kita menjadi jurudamai dan merawat lingkungan hidup nah ibu-ibu sekalian lingkungan hidup dunia sudah parah sekali jadi mau gak mau kita mesti mengajak anak-anak kita supaya saling berkolaborasi ya diantara anak-anak Papua diantara anak-anak Indonesia dan juga dunia anak-anak kita harus kita latih untuk gimana? supaya semuanya bisa makan serius ribu, sekarang kan makin panas ya, kemarin saya di Eropa itu kan buat sekali harusnya mesin ini sudah gini sudah harus pakai beberapa lapis pakaian begitu tapi kemarin itu beberapa hari itu panas saya benar-benar cukup pakai baju dalam kemana aja masuk pakai satu lapis saja nah ini menunjukkan betapa perubahan alam ini lingkungan hidup kita sudah sedikit berupa nah kalau anak-anak kita mau tetap hidup dengan baik udah gak penting lagi namanya perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan budaya tapi anak-anak kita perlu kita latih supaya aman damai satu sama lain dan menjaga lingkungan hidupnya bersama-sama tempat bud? dua ya bud ya tugasnya apa bud? judul damai dan perawat minyak nah sekarang kita punya dua dunia ada dunia nyata ada dunia digital nah kita harus hati-hati supaya anak kita unggul sehingga bisa menjadi perawat kedamaian dan lingkungan hidup ya mereka harus berhati-hati di dunia digital nah ini tugas ibu-ibu sekalian untuk menjaga mereka selamat bud apa bahagianya mereka ada di dunia digital ini ya ibu-ibu udah tau cyber bullying tau dong bullying di ruang digital ibu-ibu udah tau saling kata-kataan juga mereka wah depresi ya dan sebagainya apalagi kira-kira mas kita perlihatkan mas terus next next ini dia jadi kecambuan gadget ini adalah masalah yang paling kemauan bagian anak-anak kita sekalian karena ada penelitian dari RSCM divisi sikianti ya dan yang tahu ini ternyata satu dari lima anak-anak indonesia itu sudah tercampur di kan nah hati-hati ya ibu ya jangan sampai anak-anak kita kebablasan dengan dunia digital itu sudah ada kan anak-anak yang diberikan gadget sama ibu-ibu sekalian ada ada juga mudah ada ya nah kedua dia tiba-tiba ya kemudian ada lagi anak-anak kita didekati oleh predator anak apa itu predator anak para orang-orang dewasa yang menyukai anak-anak secara seksual nah jadi mereka ini para predator anak-anak ini mencoba masuk kepada anak ya mengajak mereka dengan sex safe ya mengirimkan pesan-pesan seksual kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita lama-lama senang ya dan merasa tersanjung ya dirayu dan sebagainya lama-lama konten-konten pornografi dikirimkan oleh predator anak itu dan lama-lama mereka diajak ketemuan darat nah kalau ketemuan darat ibu-ibu ya pak ingin anak-anak kita kemungkinannya kemungkinan dipakai oleh si predator tadi atau kemungkinan lain dilakukan eksploitasi seksual yang berbeda yaitu di foto-foto di video-video pakai koreografi pak jadi bisa jadi anak ini diculik sementara seminggu-minggu diculik dibikin konten orang lain dan dijual pakai busanya jadi konten foto-foto anak video-video anak itu satu foto bisa 15 dolar ya dan itu bisa dijual secara olah-olah oleh mereka siapa yang memperlukan ya para pedofil dan semua yang melukai anak-anak mereka pengen konten-konten ya melukai video-video yang mereka buat memakai anak-anak kita itu bisa ribuan dolar hati-hati sekali ya jadi jangan sampai anak kita berada di dalam kamar ya dengan gadgetnya jadi kalau mau mau tidur sebaiknya saya sarankan ibu-ibu taruh gadgetnya sama-sama satu keluarga termasuk bapak ibu sekalian bikin upacara lalu tidur tanpa daurin ya supaya para predator itu tidak main dengan anak kita di saat-saat yang kita sedang tidur ya belum lagi kalau anak-anak kita main gadget terus-menerus di malam hari ya maka ada hormon tidur yang tidak diproduksi oleh otak sehingga mereka merek terus akhirnya apa dia gak bisa sekolah karena gak punya kesianan lalu bisa tidur jam 4 pagi nah ibu-ibu ini tanda-tanda dari anak-anak kita teradiksi gawe rawat gak ini sangat rawat karena akan merusak kemampuan mereka malam mereka ya merusak kemampuan mereka untuk bisa bercakap-cakap dengan orang lain ya dan merusak juga kemampuan mereka untuk bergerak mereka jadi mager tau bu mager 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 matas kerja makir matas pikir 3M bu gitu nah jadi ibu-ibu sekalian perlu melakukan keamanan anak-anak kita supaya mereka jadi pemimpin-pemimpin nantinya jadi pemimpin untuk bisa menjaga lingkungan hidup dengan 3S ya boleh ditulis ya bu satu adalah screen time jaga anak-anak kita dengan screen time mereka berada di layar gadgetnya itu terbatas sekali makin muda makin sedikit kalau mereka sudah antara usia 16 sampai 18 lalu itu maksimum 4 jam sehari termasuk weekend oh mentah-mentah akhir pokok kasih hajar-hajar boleh gak bisa bu tetap maksimum 4 jam supaya tidak ada ketergantungan kedua adalah screen break ya guys kedua screen break berhenti-berhenti ketika dia berada di gadget jadi gak boleh terus-terus sampai jam kalau usia 16 sampai 18 itu setiap setengah jam dia harus berhenti main musik bantu mama ngobrol sama adik main sama kucing dan sebagainya intinya harus bergerak melakukan kegiatan di luar gadget dan ketiga screen zone ya jadi wilayah dia boleh pakai gadget lagi gak boleh di dua wilayah di rumah kita satu ruang tidur dan satu lagi ruang makan karena ruang makan kita perlu ngajak anak kita berbicara ya kita ngajak dia bercerita ya dan kita merayakan keluarga pada saat itu habis makan main musik bareng habis makan kita main apa segala macam yang bikin anak itu asik dalam keluarga jangan sampai ibu-ibu gara-gara ada gadget ya lalu kita pengen enak sendiri anak kita kasih gadget kita berupakan bahwa dia bisa terkena dampak yang luar biasa aku berikan satu kasus yang parah yang dengan cepat jadi ada sekarang anak laki-laki ini sudah jadi pria usianya sekitar 30 tahun ya dia adalah anak dari wapak ibu yang sangat sukses ya wah mereka sediain anak-anak itu supir mobil satu-satu lagi cuma dua ya masing-masing punya pembantu yang nantri dari kecil kemana-mana pokoknya masing-masing ada asisten ya sekolahnya bagus-bagus nah yang besar dia anak laki-laki sekarang dia ada di dalam kamar tidak ngapa-ngapain apa yang dia lakukan hanya dengan gadgetnya ya perusahaan otaknya sudah sedemikian lupa bu sehingga lapar pun tidak bisa dirasakan karena ada bagian otak yang kalau lapar bilang hey ini aku lapar aku harus nyari makan nah itu bisa rusak bu nah yang lebih parah lagi dia sekarang untuk pipis pun ya itu bagian dari otak untuk merasakan pipis tidak bisa dirasakan bayang gak bu kamarnya seperti apa mandi tidak dia waduh mandi mesti di berat dulu udah kayak mohon maaf udah kayak hilang akal karena kalau lagi gak ada internet dia bisa teriak dia bisa gedor dan segala macam jadi itu sudah hilang pengingatan itu nah jadi ibu kesehatan mental kita ada di kamar ibu-ibu sekalian kata anak-anak kita supaya mandiri ibu-ibu ada di kamar ibu ya janganlah anak-anak kita dari rumah sesayang ngobrol banyak dengan mereka izinkan keluarga itu membuat proyek-proyek ya yang menyenangkan anak masak bareng ayo beresin rumah bareng-bareng dan sebagainya dan gimana kita mau bicara bikin RKRI hebat ke depan kalau anak-anak kita tidak kita rawat dengan baik-baik ini semua ada di kamar ibu ibu-ibu sekalian terorisme segala macam kalau ibu-ibu sekalian menjaga mereka mereka tidak akan karena itu semuanya ya nah ibu-ibu sekalian saya ingin yang mereka satu lagi ini mudah-mudahan yang terakhir ya ada beberapa keterampilan anak yang harus kita kembangkan bu satu keterampilan hidup boleh ditulis ya satu keterampilan hidup dua keterampilan sosial ya atau keterampilan bergaul bisa ngomong ya bisa beradaptasi dengan siapapun ya senang untuk ketemu orang dan melakukan kegiatan bersama itu itu yang kedua ya lalu yang ketiga adalah kemampuan digital ya kemampuan digital mereka perlu lakukan perlu miliki ya tetapi kemampuan digital ini ada empat bu boleh dituliskan ya titik dua tadi makuang digital titik dua satu ya kecakapan digital satu kecakapan digital ya kedua etika digital tuliskan yang kedua adalah etika digital ketiga aman digital ya dan keempat budaya digital anak-anak kita perlu keempat-tempatnya ibu-ibu sekalian kenapa kalau dia gak beretika di dunia digital apa yang terjadi dia bisa memuli mengirimkan kebohongan-kebohongan memfitnah dan sebagainya bahaya sekali lalu ketiga aman digital tadi kenapa dia harus aman digital supaya tahu di ruang digital ada predator anak di ruang digital dia harus jaga supaya gak teradiksi di ruang digital dia tahu ada hoax dan sebagainya dia jangan sampai nyebar-nyebar yang gak betul ya kan nah budaya digital adalah bagaimana menggunakan ruang digital itu untuk mengembangkan atau menyebarkan budaya Indonesia yang baik budaya Indonesia itu bukan melorisme budaya Indonesia itu saling sayang mau Islam Kristen apapun ibuku mengajari aku sebagai orang muslim yang baik saling menyayangi begitu Alhamdulillah saya sudah ke tanah suci 4 kali dan saya sayang dengan semuanya yang ada saya pergi ke gereja kadang-kadang untuk menunjukkan aku juga cinta orang-orang Kristen Katolik saya pergi kalau ke apa Bali ke pura-pura bersama mereka gak apa-apa itu membahagiakan saya itu memberikan kedamaian ini yang harus kita kuatkan pada anak-anak kita semua ajarah yang diberikan Allah pada kita apapun itu itu adalah untuk saling mencintai satu-satunya lain apa ibu-ibu jadi ini yang kita isi di dalam ruang digital ya dan mari kita aku mau bakar satu lagi ibu-ibu kekayaan budaya kita luar biasa soto aja ada soto macam-macam kan mungkin ratusan soto ada di Indonesia bikinlah konten-konten dengan anak-anak kita kayak gitu bikin soto mungkin ada soto kapua ya apa apapada dengan kapua kuning itu wah kerennya itu saya suka banget itu ya mama-mama aku suka banget kemarin kemarin saya bahagia dikasih kuah kuning ya nah belum lagi macam-macam pakaian yang muda pakai dari pampua pakai cendrawasi segala macam ya dan ini yang saya pakai saya selalu pakai luansa Indonesia kadang-kadang dari batik begini kadang-kadang mandik-mandik dari Kalimantan dari Bali dan ini ini adalah konten-konten yang bisa kita ajak anak-anak kita untuk masuk di dalam ruang digital jadi mereka cara pemanas digital semangat ibu mudah-mudahan ibu-ibu mampu melakukan tugas ibu-ibu menjadikan anak-anak kita tadi apa ibu dua hal satu mampu merawat perdamaian dan kedua merawat merawat penggunaan hidup insya Allah melakukan melakukannya dengan sebaik-baiknya Insya Allah MKRI akan dituruskan oleh anak-anak kita Dan akan menjadi negara yang luar biasa Kedepan Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan insya Allah Sukses untuk membunuhi sekarang Makasih